Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel saya, John Wandra. Halo, saya叫 Mike Kaupeng. Video kali ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara menyebut tanggal dan bulan sekaligus. Ayo kita mulai. Di dalam bahasa Mandarin kita menyebut bulan dulu, baru tanggal. Misalnya 6 Agustus, berarti Agustus 6. Agustus bahasa Mandarinnya apa? Jadi bagi kalian yang masih belum tahu nama bulan dan tanggal dalam bahasa Mandarin, silahkan nonton video sebelumnya dulu. Jadi misalnya 17 Agustus, Agustus apa? Tanggal 17. Jadi dalam bahasa Mandarin bukan ikut bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia kan tanggal dulu baru bulan. Tapi kalau bahasa Mandarin kebalikannya, bulan dulu baru tanggal. Jadi 15 Juni apa? Contoh satu lagi, 25 Desember. Desember, 12月. Tanggal 25. 25. Jadi 25 Desember, 12月. Coba kalian sebut tanggal dan bulan ini dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, 4 Juli. 4 Juli apa? Juli? 7月. 4, tanggal 4. 4. Jadi 4 Juli, 7月. 4. Yang kedua, 20 April. Yang April apa? 4, tanggal 20. 20. Jadi 20 April. 4月 20. 25 Mei. Mei apa? 5月. 5月 25. Sekali lagi. 5月 25. Berikutnya, 9 September. 9. 9. Berikutnya, 13 November. November apa? Betul. 11. 13. 13. 13. 13. 11. 13. Mengerti? Selamat ya, kalian sekarang sudah tahu cara menyebutkan nama bulan dan tanggal dalam bahasa Mandarin. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian yang ingin belajar bahasa Mandarin. Kalian bisa share ke Facebook, Twitter, Instagram, atau ke media sosial lainnya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silakan tanya apa saja dengan komen di kolom bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe ke channel saya untuk video Mandarin berikutnya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.